Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ini berapa deh Tiara? Sabarlah kak, ah nampak kali susahnya, bising kali mulut kakak ini lah. Ini kayak mana pengaturnya, pening kepalaku. Kau hasil hapemu aja yang kau tengok, ini jualanmu kayak mana? Kau niat jualan apa enggak sih? Iya kak, hape baru aku, bingung kali loh ngatur-ngaturnya ini. Susah rupanya make kayak gini ya kan kak? Cantikan kak, 25 juta aku beli ini. Kalau kakak mana sanggup? Jelek hapemu, ini duetnya. Ih kok marah, angek ya? Ih, untung-untung hilang hape tulang luna itu. Mentang-mentang aku gak bisa beli, dipamer-pamerin. Cijik kali aku. Ih nambah lagi koleksi masku, ah. Baik kali memang Stella, gak saya siang ini aku besarkan. Kalau aku tengok-tengok, cantik juga aku pake gelang kaki ini ya. Kayak orang India. Boleh curiap, boleh kangenak. Pamer-pamerlah dulu aku sama rakyat jelata ini. Eh, Babon. Sinilah. Tengok kakiku. Ada yang beda gak? Gak ada. Sama aja nya tetap bebulu. Ih, matamu. Kok tengok nih ha? Cantik gelang kakiku kan? Kok mana punya kayak gini? Aku baru dibeliin sama Stella. Mahal ini. Ini baru ku tempa dari toko emas itu. Katanya limited edition. Di kampung ini cuma aku yang make. Lepasin, jangan ku pegang. Gak ada lah perasaan yang nanya. Hei, Pau. Aku cuma mau ngasih informasi aja untuk kau. Kalau emas itu bisa dipake di kaki juga. Rakyat jelata mana tau. Taunya kan cuma pake anting, gelang, sama cincin. Itu tau kalian kan? Di kaki juga bisa, bodoh. Ih, makin aneh aja babi air sebiji ini, ah. Lantam kali mulut kau, rakyat jelata. Angeh kok ya? Gak bisa beli emas kayak aku. Iya, iya. Eh, Meni. Apa, kak? Pengoklah ini, dek. Gelang kaki kakak. Cantik kan, dek? Baru ini kakak beli. Iya, kak. Cantik. Ya, iyalah. Mahal ini kakak beli, dek. 80 gram. Kalau kau aja gak sanggup. Yaudah lah, dek. Kakak mau pamer-pamer dulu sama rakyat jelata ini ya kan? Kalau kakak punya emas baru. Ih, jijik kali aku nih yang gayanya. Mahal pun itu emasnya. Kalau duitnya hasil dari jual badan anaknya. Apa gak malu? Ih. Ih, kalau keluarga kami nya, Eda. Jadi semua. Abangku punya hotel di Danau Toba. Adikku punya kapal pesiar di Batam sana. Kalau aku, ih. Tahu sendirilah kalian. Tanahku lebar. Rumahku gedong. Uangku banyak. Nah, jadi kami semua ya, dek. Waladak, dek. Kau pikir keluarga mu aja yang hebat. Keluarga aku pun ada yang kaya kok. Ada jendral. Ada yang punya pulau. Uh. Tambang batu barak. Di sana pun ada. Tapi kau kok miskin, Sri. Ya nasibku aja yang sial, waday. Makanya tetap miskin. Hah. Kayak keluarga kalian aja yang kaya. Keluarga ku pun kaya juga, nyoh. Biar kalian tau ya. Harta bapakku, 7 keturunan gak abis-abis. Cuman aku keturunan yang ke-8. Jadi abis haktanya. Makanya aku miskin. Walau, waday, waday. Gak ada bedanya sama aku. Sama-sama miskin kita. Iyokan Sri. Nasib lah, Bayo. Udahlah, dah. Gak ada yang nandingin harta aku, dah. Tetap akunya yang paling kaya. Iya, enak kali kalian ya. Jam segini udah pada gosip. Ya namanya udah siapan, Mak Bet. Apalagi kerjaan mamak-mamak kampung ini. Kalo gak gosip. Hai, dah. Udah jumpa lawan kau ini, Bayo. Inilah sama Mak Beti. Kalo mau banyak-banyak nakta. Dia kan kaya juga. Eh, yaudah pasti kaya anakku lah, Edak. Separuh dan otoba itu punya abangku. Adekku pun banyak juga kapal pesiarnya, Edak. Puluhan. Mau yang kecil, mau yang besar. Belum lagi aku, Edak. Tanahku lebar. Rumah sewaku banyak. Uangku pun banyak di rumah itu. Kalo kami dikumpulin terliunan. Kalah lah harta Mak Beti ini sama aku. Astagfirullahaladzim. Jangan apa-apa dipamerin, Edak. Ria itu namanya. Nanti jadi dosa. Alah, alah. Ini kan kami cuma sharing, Edak. Bukannya gosip. Lagian kami kan menceritakan keluarga. Ya, menceritakan keluarga pun gak baik itu, Edak. Menceritakan kekayaan, pencapaian, kesuksesan. Untuk apa coba? Jangan sampai, Edak. Gara-gara omongan keluar dari mulut kita, ada hati orang yang tersakitin. Nanti kau bisa kena penyakit Ain. Eh, Ain. Penyakit apa itu, Edak? Jadi Ain itu, Edak. Penyakit yang muncul karena iri. Aku menjaga aja, nya. Jangan sampai kebahagiaan aku bikin orang iri. Itu namanya Ain. Makanya kita gak boleh pamer, Edak. Simpen aja dalam diri kita. Apalagi bahagia yang berlebihan. Takutnya itu menimbulkan orang iri. Jadi doa jelek ke kita. Bahaya itu. Ah, makin gak ngerti, Edak. Pening kali kepala aku. Entah apa-apa yang kau bilang. Hah, kayak mana mau ngerti. Beda server kita, Edak. Oh, iyalah. Beda pula kita. Makanya gak nyampe ke aku. Eh, Makbet. Aku baru tau loh penyakit Ain itu. Iyo, Samo. Aku pun. Makanya, kalian kurang-kurangin lah bekawan sama Eda ini. Jangan menggosip aja. Iya. Semakin tua dia semakin menjadi, mengaku bujang wala. Bersama. Apa, Kak? Elalalala. Cantiknya anak wawah. Gemunya ono wawah. Kelitnya putih. Jangan kau ngomong kayak gitu. Udah anakku sakit gara-gara kau. Loh, kok gara-gara aku, Kak? Iyalah. Dari semalam kau puji-puji dia. Tak apa-apa yang kau bilang. Gak boleh kayak gitu ngomong sama anak lo. Jadi sakit dia. Alah, kalau memang sakit dia sakit aja kok nyala-nyalain orang. Iya, memang kau lah yang bikin dia sakit. Tak apa-apa kau bilang. Makanya jauh semangatnya ini. Gak mau makan dia. Assalamualaikum. Ada apa ini, Ibu-ibu? Waalaikumsalam. Ini dia, Umi. Masa anaknya sakit aku yang disalahkan? Ya, memang gara-gara kau lah. Semalam, Umi, dipuji-puji anak awak. Dibilang putih, bersih, sehat, gemuk. Kan gak boleh ngomong kayak gitu sama anak, kan, Umi? Masya Allah, tabaraka Allah. Sebenarnya boleh-boleh saja, Ibu. Mengatakan itu kepada anak. Hah, kau dengar itu? Suka kali motok pembicaraan orang, ya, Risma. Tapi jika ada orang memuji anak Ibu, sebaiknya ucapkan Masya Allah, tabaraka Allah. Agar terhindar dari penyakit Ain, Ibu. Eh, penyakit Ain penyakit apa itu, Umi? Jadi penyakit Ain adalah apabila seseorang melihat orang lain dengan kekaguman, namun dibarengin dengan rasa dengki atau iri, maka akan menimbulkan kemodaratan. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti kau iri sama anakku, ya, Risma. Makanya anakku sampai sakit. Iya, jelek kali doa kau, ya. Memang dari dulu mulut sama hatimu beda. Ih, ternyata selama ini kau puji-puji anakku, rupanya dendam kau. Ih, mana ada lho? Mana ada aku kayak gitu? Ih. Memuji yang berlebihan kepada seseorang juga gak baik, ya, Risma. Yaudah, sekarang ibu-ibu kan udah tahu apa itu Ain. Sebaiknya kita jaga mata, hati, dan lisan, agar tidak terkena penyakit Ain. Eh, jadi kayak mana lah ngobatinya, Umi? Nih, anakku ini gak mau makan. Jauh semangatnya. Gara-gara dia lah. Cara menyembuhkannya adalah kita membacakan setiap malam sebelum tidur kepada anak surat al-Nas, al-Ikhlas, dan al-Falak. Insya Allah sembuh. Oh, yaudah makasih ya, Umi. Gara-gara kau ini. Iya, Ibu. Jadi, Umi, kalau misalnya kita... Banyak kali tanya kau, mangkanya sering ngaji. Kok belatan pun pangannya? Menik, apa, Kak? Kau nampak gelang kaki yang kakak tojokin tadi, Dek. Hilang gelang kakiku, Loh. Ini mana tahu aku, Kak. Makanya jangan suka pamer. Kena ain kakak itu. Mampuslah aku ini. Kemana gelang kakiku, ya? Di baris telah aku ini, ya? Di manalah gelang kakiku. Buang-buang duit, terus aku lah. Es batu kena air. Cair. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty, lah. Aaaaah. Aaaaah. Hilang gelang kakik, Loh. Bisa beli. Keep rolling, ya. Taman-taman aku yang bisa melurin. Kamu-taman. Taman? Enggak. Taman. 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 Sanggup kok belinya. Terus mau dijual kan gabis. Keep rolling. Taman. 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 Oh, iya lah, Eda. Beda pula kita. Makanya gak. Taman. Ya, memang gara-gara kau lah. Semalam kau bilang tata apa anakku. Kau puji-puji. Taman. Kau tengok nih. Nah, nih. Nanti kan. Ini. Tep-tep itu aja. Taman. 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 Terima kasih.